Fabio Leandro Freitas Guevvia Carvalho Fabio Leandro Freitas Guevvia Carvalho merupakan seorang pemain muda berbakat yang kini bermain bagi klub Liga Premier Inggris Liverpool Carvalho lahir pada 30 Agustus 2002 di Torres Pedras sebuah kota sekitar 50 km sebelah utara Lisbon ibu kota Portugal ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari ibu bernama Freitas Guevvia dan ayah bernama Victor Carvalho meskipun ia lahir di Portugal dan juga memiliki keluarga negaraan Inggris namun sebenarnya keluarga Carvalho bukan berasal dari kedua negara tersebut ayahnya berasal dari Angola sedangkan ibunya berasal dari Medeira sejarah mencatat bahwa kedua negara ini memang bekas jejahan Portugis mungkin hal itu juga yang melatar belakangi mereka untuk tinggal di Portugal tak berapa lama setelah Carvalho lahir keluarga Carvalho memutuskan untuk pindah dari Torres Pedras ke sebuah daerah bernama Celas di Lisbon, Portugal di kota ini Carvalho menjalani masa kecilnya hingga menjelang remaja seperti kebanyakan anak lainnya Carvalho kecil sangat menggelai sepak bola namun ayahnya sempat melarang Carvalho untuk bermain sepak bola di lapangan Victor Carvalho sebenarnya tidak bermaksud menghalangi ambisi Fabio untuk bermain bola namun demi keamanan dan keselamatan putranya Fabio hanya diizinkan untuk bermain di sekitar rumahnya dan itu pun harus bersama dengan kakaknya peraturan itu bukannya tanpa alasan oleh Faisul lapangan tempat mereka bermain bola memang tidaklah terlalu jauh namun jika Fabio atau kakaknya ingin ke lapangan tersebut mereka harus menyeberangi sebuah jalanan besar dan berbahaya suatu hari ketika orang tua Fabio sedang pergi bekerja Fabio yang saat itu masih berusia 4 tahun membuat sebuah rencana untuk bisa pergi ke lapangan terlarang tersebut ia menunggu hingga kakaknya pergi keluar lalu setelah beberapa menit ia pun pergi menuju lapangan ada beberapa tetangga yang melihat aksinya dan melarangnya untuk menyeberang jalanan tersebut namun Fabio tidak mengherokannya dan dalam beberapa kesempatan ia dapat menjalankan rencananya dengan lancar namun di hari-hari berikutnya Fabio yang sudah diperingatkan oleh tetangganya tetap nekat untuk pergi ke lapangan hingga akhirnya ia mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya saat Fabio masuk ke jalan sebuah truk yang melecuk kencang hampir menabraknya namun beruntung saat itu truk masih bisa menghindar tetangga Fabio yang melihat kejadian tersebut langsung membawa Fabio ke sisi jalan dan memerahinya lalu melaporkan kejadian tersebut ke ayah Fabio setelah kejadian tersebut ayah Fabio menjadi sangat cemas dengan kelakuan anaknya tersebut Fabio terus bermain bola hingga ia memasuki masa sekolah hingga orang-orang menyadari bahwa ia adalah permata terpendam calon bintang masa depan dan sebenarnya alasan Fabio lebih memilih menyeberang ke Oliva Isul karena ia menginginkan pelatihan sepak bola formal bukan hanya sekedar sepak bola jalanan di sekitaran rumahnya di usia tersebut ia terlihat lebih baik dalam memainkan bola dibandingkan teman-teman yang lebih tua 2 atau 3 tahun darinya ia tidak puas hanya bermain sepak bola di jalanan ia menginginkan sepak bola yang sebenarnya singkat cerita Fabio menjalani masa sekolah sekaligus berlatih sepak bola di Akademi Benfica setelah 2 orang skot dari Benfica melihat Carvalho bermain di lapangan oleh Faisul ia bergabung dengan Akademi Benfica saat berusia 7 tahun Carvalho adalah seorang introvert yang cenderung pendiam di luar lapangan tapi ia adalah extrovert di dalam lapangan saat Fabio berusia 11 tahun atau tepatnya pada tahun 2013 krisis ekonomi yang melanda Portugal membuat orang tua Carvalho memutuskan untuk membawa seluruh keluarga pindah ke Inggris demi bisa bertahan dan siapa sangka ternyata keputusan ini adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat demi menjamin keberlangsungan hidup keluarganya di London ayah Fabio mendapat gaji yang lebih baik dari pekerjaannya sebagai tukang pipa ledang di sekolah barunya di London seorang guru sangat tertarik dengan Fabio selain cerdas di dalam kelas ia juga begitu bagus dalam bermain bola sang guru pun berinisiatif untuk membawa Fabio ke pertandingan training di Pulham namun sayang Fabio tidak mendapat panggilan untuk menjadi pemain Akademi Pulham saat itu sang guru yang begitu yakin akan bakat Fabio menemui ayah Fabio dan menyarankan agar Fabio bisa menjalani pelatihan di Akademi Sepak Pola dan ia pun memberi rekomendasi Akademi yang akan bisa menerima Fabio dengan cepat Akademi Valham FC sebuah Akademi yang baru berdiri selama 2 tahun di Akademi Valham Fabio kembali tampil sebagai pemain paling moncer semua orang disana begitu menyukai permainan Fabio mulai dari pelatih hingga presiden Akademi setelah membawa Valham menjuarai kompetisi junior nama Fabio Carvalho semakin populer dan banyak diincar oleh klub top Inggris mulai dari Pulham, Chelsea, Liverpool, MU hingga Arsenal tertarik untuk memboyongnya namun ternyata Pulham memenangkan perlombaan untuk mendapatkannya setelah 6 tahun menimba ilmu di Akademi Pulham ia pun menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub bersama Harry Wilson dan kawan-kawan Fabio berhasil membawa Pulham kembali promosi ke Premier League pada akhir musim 2021-2022 penampilan apiknya bersama Pulham membuat banyak klub tertarik untuk memboyongnya namun akhirnya Carvalho memilih Liverpool sebagai klub barunya mulai musim 2022-2023 dengan nilai transfer senilai 12 juta euro selamat menikmati 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 selamat menikmati